Soal nomor 6, pernyataan berikut yang berkaitan dengan respirasi aerob adalah Kita lihat di tabel respirasi aerob berikut Di soal sebelumnya, kita sudah bahas ya Ada 4 tahapan Glikolisis, dikarboksilosi oksidatif, sikluskrip, dan transfer elektron Respirasi aerob akan berlangsung ketika ada oksigen Yang nomor 1, menggunakan oksigen sebagai akseptor elektron terakhir Iya, di soal sebelumnya juga oksigen ini akan berperan dalam proses penerima elektron terakhir Di bagian transfer elektron Jadi oksigen yang menerimanya Yang nanti oksigen ini akan berkaitan dengan hidrogen Sehingga akan membentuk yang namanya H2O H2O ini merupakan hasil samping dari proses respirasi Di mana proses reaksi respirasi itu kan C6, yang tadi ya H12O6 glukosa Dengan bantuan oksigen akan menghasilkan CO2, H2O, dan ATP Nah, H2O ini adalah hasil dari si oksigen ini yang berikatan dengan hidrogen Oke, kemudian yang nomor 2 Hasil yang diperoleh adalah asam laktat Dari glikolisis sampai transfer elektron tidak menghasilkan asam laktat Nah, asam laktat di sini akan dihasilkan ketika tidak ada oksigen Atau ketika proses yang namanya respirasi Aero, jadi yang nomor 2 salah Nomor 3, proses pemecahan substrat Masuk ke siklus kreb Ada proses siklus kreb di sini Ada ya, jadi nomor 3 betul Nomor 4, proses ini berlangsung dalam sel prokaryotik dan sel eukaryotik Oke, sebenarnya nomor 4 ini Iya ya, berlangsung di prokaryotik dan di sel eukaryotik Cuma jawabannya 1 dan 3 yaitu B Oke, selamat menikmati